Aku disini aja, ngapain aku pulang. Emangnya istri kamu gak nyariin kamu? Kalau libur gini kamu keluar rumah? Aku gak peduli. Yang penting aku pengen disini sama kamu. Tiba-tiba aja saya kepikiran Mas David, Bi. Setelah sekretarisnya Mas David, Luna dipecat, Bi. Saya tuh jadi bingung, saya harus cari informasi ke siapa. Lagian aneh loh, Bi. Masa dipecat karena penggelapan uang perusahaan? Ya kalau berbuat salah, memang harus terset, Neng. Biar dia merasakan akibatnya. Ya tapi kenapa tiba-tiba, Bi? Gimana ya? Buat saya ini aneh banget, Bi. Ngerasa gak sih ada sesuatu yang aneh disini, Bi? Ngerasa gak udah, Neng. Gigi ke belakang dulu ya. Gigi. Halo Luna. Saya minta kamu jujur sama saya. Sebenarnya kamu dipecat suami saya, alasannya tuh apa? Kok dimatiin telponnya? Tolong, Bu Anjani, jangan ganggu saya lagi. Saya sudah gak mau berurusan sama Bu Anjani, ataupun Pak David. Halo. Selamat pagi, Pak Pasha. Saya Rika, pengurus pantai asuhan yang mau ngabarkan kalau ada beberapa hadiah dari temui Bu Anjani yang tertinggal tempat kami. Saya kirim ke rumah atau gimana ya? Oh, eee... Saya ambil kesan aja deh, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu Info-nya. Halo. Gimana, bro? Udah dapet CCTV-nya? Yaudah. Lo langsung kirim ke gue aja ya, biar gue bisa nge-check. Iya, iya. Makasih ya udah bantuin gue. Kau harus kirim bukti nisipatnya ke polisi. Mas? Aku berangkat kantor dulu ya. Ini kan hari libur, Mas. Kamu kerja? Iya, soalnya ada klien mau datang ke kantor mau ketunggu di situ. Mas aku tolong, Maaf. Yaudah, kalau kamu gak percaya, kamu ikut aja ke kantor, yuk. Iya. Enggak, Ma. Aku percaya, Ma. Yaudah, kamu kerjanya semangat, ya? Yaudah, aku berangkat, ya? Udah, ya. Syukurlah, Anjani percaya. Bisa gawat kalau dia mau ikut tadi. Bu. Liz, yuk. Ibu ke kantor dulu ya. Bukannya ini tanggal merah ya, Bu. Kok ibu ke kantor? Iya, ibu lupa ya sama tanggal. Enggak, ibu gak lupa. Tadi bosnya ibu telpon. Katanya hari ini ada klien yang datang ke kantor, jadi ibu harus nemenin. Kan gak mungkin ya, bosnya di kantor, sekretarisi di rumah. Yaudah ya, ibu jalan dulu. Iya, hati-hati ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok aneh banget ya, Kak? Apa ibu bohong ya sama kita? Eh, Ayu. Udah deh. Kamu jangan curiga terus sama ibu. Ya, lagian. Aku cuma khawatir banget kalau ibu tuh ambil jalan yang salah lagi, Kak. Iya, Kakak ngerti. Tapi kamu lihat kan ibu kayak gimana sekarang? Ibu udah mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan kamu harus hargai itu. Mulai sekarang kamu harus percaya sama ibu. Iya, Kak. Terus, kamu gimana? Perasaan kamu gimana sekarang? Ya, sekarang aku lagi berusaha baik-baik aja sih, Kak. Makasih ya, kalian udah support aku. Tapi aku masih kangen banget sama Raka. Dan sampai sekarang aku masih gak percaya kalau Raka udah pergi selamanya. Pokoknya, sekarang setiap kamu kangen sama Raka, kamu bawa dalam doa. Ya. Iya, Kak. Yaudah, aku siap-siap dulu ya, Kak. Kamu mau kemana? Kalau aku bilang ke Kak Adis aku mau ke lokasi kecelakanya Raka, pasti Kak Adis mau ikut. Aku gak mau Kak Adis capek. Ini kan hari liburnya. Udah lama Kak Adis gak istirahat. Aku mau pergi ke rumah temen aku, Kak. Yaudah, kamu hati-hati ya. Iya, Kak. Dari rekaman CCTV terlihat jelas, Pak. Kalau pelaku dengan sengaja menenang motor Raka. Sepertinya kami mengenali orang ini. Dia telah masuk ke daftar pencarian orang di sistem kami. Karena dia telah melakukan berbagai kejahatan. Dari kemarin kami sedang mengintai markas komprotan mereka. Bapak tenang saja. Kami akan segera menangkap pelakunya, Pak. Iya, Pak. Kabar saya kalau pelakunya sudah tertangkap. Baik, Pak. Kami akan segera kabarkan. Kami juga akan melakukan investigasi di tempat kejadian hari ini, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu, ya, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih. Sama, Sil. Halo, Yu. Saya punya kabar baik buat kamu. Kamu di mana? Saya lagi di tempat Raka Kecelakaan, Pak. Kamu ngapain di sana, Yu? Yaudah, kamu tunggu di sana, ya. Saya ke sana sekarang. Terima kasih. Saya yang seharusnya terima kasih sudah mau datang ke sini. Oh, ya, hadiah yang lainnya biar staff saya ya, yang antar ke mobil, Pak. Oh. Hadiahnya cukup besar, Pak. Oh, oke. Oke, terima kasih, Bu. Yaudah, kalau gitu saya pamit. Sama-sama. Halo, Om. Halo. Sini, sini, sini. Halo. Kok Om ke sini lagi? Iya, soalnya Om ketinggalan nih kadonya Mama Om. Jadi Om ke sini lagi buat ngambil ini. Kalian apa kabar? Baik, Om. Kirain Om datang sama badut kemarin lagi. Enggak, Om. Kesini enggak sama badut. Emang kalian suka ya sama badutnya? Suka, Om. Ajak ke sini lagi dong, Om badutnya. Jangan begitu. Nanti Om pasyanya jadi repot. Tapi kan kita seneng banget sama badutnya. Kalau enggak ada keluarga Om pasyanya, enggak ada badut di sini. Sayang aja kemarin badutnya jatuh. Kayaknya kita enggak sempet main lama-lama. Mbak, lihat cewek yang jadi badut tadinya? Dia sudah pulang, Pak. Dia sudah dipecat karena sudah ngelancurkan acara. Iya juga ya. Malam itu kan adisnya dipecat sama penyelenggara. Gara-gara ngerusak gue ulang tahun Mama. Kalau enggak gini deh, ntar om pasyanya ke sini lagi bawain badutnya buat kalian. Gimana? Aseek. Coba kamu ada di sini, Dis. Kamu pasti seneng melihat keserian mereka. Mas, kamu mau pulang sekarang? Aku di sini aja. Maafin aku pulang. Memangnya istri kamu enggak nyariin kamu kalau libur gini kamu keluar rumah? Aku enggak peduli. Yang penting aku pingin di sini sama kamu. Aku tuh enggak ngerti deh sama kalian berdua. Padahal ya, aku tuh kalau ngelihat istri kamu, udah cantik, anggun. Tapi kenapa juga kamu masih milihnya aku? Masalahnya aku nyamannya sama kamu. Dan aku bisa jadi diri aku sendiri kalau sama kamu. Emangnya kamu enggak cinta sama dia? Aku juga bingung. Aku tuh pernah kasih cinta sama istri aku. Waktu itu Anjani melahirkan anak laki-laki dan aku terpaksa menikah sama dia. Karena papaku. Papaku tuh pingin banget anak laki-laki. Ya jadi begini. Aku terjebak dengan pernikahan yang enggak pernah aku cinta sama istri aku sendiri. Kebayang sih. Gimana jadi kamu selama ini? Harus mempertahankan pernikahan tanpa perasaan cinta. Yang ada, kita harus ngorbanin perasaan kita sendiri kan? Demi keutuhan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Syah? Dari Panti Asuhan? Hmm? Ibu Pantinya tadi tuh telpon aku. Katanya Mama lupa bawa kado-kadonya ya. Kado-kadonya soalnya ketinggalan di sana. Makanya tadi aku bawa kado-kadonya. Yaudah, gitu aja sih. Tuh kadonya di mobil. Ntar aku masukin kamar Mama ya. Syah, tapi malam itu kan kamu langsung pergi gitu aja ninggalin Mama. Kemana? Nemuin Adi, Sti. Iya. Ma, dia kan baru dapat kejadian yang memalukan. Ya, aku kasihan aja sama dia. Makanya aku mau ngajakin dia ngobrol. Itu aja sih, Ma. Mama udah bilang berapa kali sih ke Kamu, Syah? Mama gak suka kamu deket-deket sama perempuan yang gak sederajat sama kamu. Mama gak suka kamu deket sama Adi, Sti. Mama rasa dia tuh gak pantes buat kamu. Ma, kok Mama ngomong gitu? Ma, Adi, Sti itu perempuan baik-baik. Dan Mama tau kan, aku tuh gak pernah membeda-bedakan kedudukan dan seterata seseorang sama semuanya di mata aku. Ma, aku naik dulu ya, Ma. Mau ganti baju. Terima kasih telah menonton. Itu kan cewek-cewek yang tondang kemarin, bukan? Kayakannya sih. Tapi ngapain di sini, ya? Wah, jangan-jangan kasus ini udah jauh perpanjang, loh. Apa perusahaan gue? Lagu cuma nendang doang. Ya, tapi kan mati orangnya. Mana sih, loh? Pak, permisi. Oh, ya, Ma. Bapak yang biasanya jualan di sekitar sini, ya? Ya, gak tentu sih, Mbak. Kadang saya jualan di sini, kadang saya jualan di sana. Tapi beberapa hari ini, saya gak jualan, Mbak. Memangnya kenapa ya, Mbak? Saya cuma mau cari saksi mata. Beberapa hari yang lalu, ada kecelakaan motor di sini, Pak. Wah, apa jangan-jangan kecelakaan yang sama ya, Mbak? Soalnya, tadi saya dengar, ada yang lagi ngecek CCTV di sana, Mbak. Siapa, Pak? Wah, saya kurang tahu, Mbak. Tapi kayaknya, polisi intel gitu, Mbak. Begitu sampai sini, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya ampun. Aku baru gak kalau ada CCTV di sini. Harusnya bisa terekam jelas ya kejadiannya. Mudah-mudahan pelakunya tertangkap kamera. Tapi gimana aku bisa dapetin rekamannya? Tapi gimana aku bisa dapetin rekamannya? Eh, Kalian berdua kan? Yang udah dendang motor pacar saya sampai jatuh. Eh, Lu siapa? Gue kenal sama lu. Bohong! Gara-gara kalian pacar saya udah meninggal. Eh, Bersih kuat sih lu. Lu bisa diem gak? Eh, Jatuh daguan loh. Jatuh daguan cuma berani sama perempuan. Ah, Bacot lu. Pak! Polisi! Pak! 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 Bersih! 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 Pak! Bersih! Bersih! Dia nyaran duang pak! Dia diem! Pak! Bersih saya pak! Udah! Bawa mereka kantor! Siap dan? Pak! Bersih saya pak! Ayo! Terima kasih pak. Kalian sudah memadu kami untuk menangkap mereka. Dan mereka akan kami bawa kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Terima kasih. Kamu gak apa-apa, I? Mereka pelakunya, Pak. Mereka yang udah bikin rekaman tinggal. Saya tahu, I? Saya sudah dapat rekaman CCTV itu. Dan rekaman itu sudah saya kasih ke pihak ke polisi. Saya harus ke kantor polisi, Pak. Saya mau memastikan sendiri. Kalau mereka ditahan dan dihukum atas perbuatan mereka. Tapi kamu beneran gak apa-apa ya? Ini udah bisa antar kamu ya. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.